Pemirsa dua orang pasien dalam pemantauan yang dirawat di rumah sakit Anutapura, Kota Palu meninggal dunia. Saat ini, kedua pasien PDP tersebut telah dikebumikan di penguburan masal poboya sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Dua orang pasien yang berstatus sebagai pasien dalam pegawasan atau PDP yang menjalani perawatan di rumah sakit umum Anutapura, Kota Palu dikabarkan meninggal dunia. Satu PDP pertama yang merupakan balita berusia satu tahun meninggal pada Jumat malam, dan satu PDP dewasa meninggal dunia pada Sabtu sore. PLT dirut Ersu Anutapura, Kota Palu, Dr. Heri Mulyadi mengatakan, meskipun hasil swabnya belum keluar, namun kedua pasien PDP yang meninggal ini memiliki gejala pneumonia berdasarkan hasil labnya. Sebelum meninggal dunia, satu pasien PDP yang berusia satu tahun ini mengalami sesak nafas, dan setelah dilakukan rapi tes, hasilnya negatif. Sementara hasil rapi tes, satu orang PDP lainnya positif COVID-19. Sementara ini yang lagi persiapan jenazah untuk diantar langsung malam ini ke pemakaman Poboya. Almarhum merupakan pasien PDP yang sudah hasil labnya, rapid testnya positif, kemudian hasil radiologi gambaran pneumonia ada pada almarhum. Kedua pasien PDP COVID-19 yang meninggal dunia saat ini telah dikebumikan di pemakaman Poboya, sesuai dengan protokol penanganan pasien COVID-19. Pemakaman Poboya ini merupakan lokasi pemakaman khusus pasien COVID-19 yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palu.